Hai pemilik kendaraan L300 ini itu mengeluhkan bahwa kendaraannya sternya tiba-tiba berat saat kondisi jalan nah selalu dengan pemeriksaan itu ada kebocoran olipower steering bukan dari pumpanya atau reservoirnya melainkan dari gearboxnya yang bermasalah nah ini penyakit ini baru ditemui ketika dilakukan pembongkaran berkali-kali itu ternyata bukan dari silnya yang rusak karena setelah dibongkar ganti sil kemudian masih bocor kemudian bongkar lagi silnya diperbaiki juga ternyata masih bocor ternyata ada hal yang aneh di gearbox ini kita coba lihat kita hidupkan ya ini kita bersihkan terlebih dahulu untuk apakah nanti kebocorannya dari sil atau dari yang lainnya kita lihat kita hidupkan kalian disini disini nah ini ada rembesan oli ya jadi olinya bukan dari silnya sini tapi dari atas bagian ini ada yang aneh atau hal yang baru pernah saya temui pada kendaraan L300 ini yang mengalami kebocoran dari penyak power steeringnya jadi silnya yang ini bukan bocor melainkan bocornya dari atas ini ini terlihat ya Nah ini ada oli warna merah ini kita bersihkan ternyata masih terjadi oli rembes ini setir belum diputar saja sudah rembes seperti ini nah jadi analisanya jika gebok anda mengalami kebocoran oli bisa jadi dari silnya atau juga dari as tengah seperti ini kalau sudah dari as seperti ini kemungkinan asnya dalamnya ada yang rusak atau silnya yang pat yang sobek karena mobil ini itu bekas laka ini terlihat kenteng-kenteng hanya ya jadi mobil bekas laka jadi jika hari seperti ini kita harus ganti segelondong gebok es gebok esi agar nanti tidak jadi kebocoran oli ini olinya bocor lembes kalau tidak dianalisa dengan teliti bisa jadi itu olinya terlihat rembes dari sil padahal silnya ini asnya belum diputar sama sekali tapi olinya sudah bocor ternyata kebocorannya dari as bagian tengah ini nah ini kita bersihkan lagi terlihat sini ya lembes lagi semoga bermanfaat informasi ini untuk para pemilik kendaraan F300 yang mengalami power steering terutama gearboxnya bocor di kendaraan Elsa P anda langsung kita ganti dari gearbox segelondong karena tadi sudah dilakukan pembongkaran berkali-kali ganti sil masih ada bocor ternyata kita analisa dari sininya as tengah